Dewan Perwakilan Rakyat Tera Provinsi Jawa, para pemisah mengumpulkan sejumlah insiasi terkait guna membahas perbasalan kebocoran soal pada WSPN tingkat SMA Seraja tahun 2018. Pihak DPRD dan Didas Pendidikan Jawa Barat pun akan langsung membentuk tim khusus untuk mengusut kebocoran soal dan jawaban yang diduga dilakukan Oknum yang tidak bertanggung jawab. Temuan kebocoran soal dan jawaban dalam pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional tingkat sekolah menengah atas sederajat tahun 2018 mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Senin pagi, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat beraudiensi bersama sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan Jabar, Dewan Kehormatan Sekolah, hingga Forum Aksi Guru Indonesia guna mencari penyebab dan solusi kasus kebocoran soal serta jawaban dalam pelaksanaan USBN 2018. Dari hasil audiensi tersebut, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan dibantu instansi lainnya akan langsung membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus kebocoran soal tersebut. Tim khusus tersebut akan mencari data dan fakta di lapangan kasus kebocoran soal jawaban USBN yang diduga dilakukan Oknum tidak bertanggung jawab. Komisi V merekomendasikan membentuk tim terkait dengan indikasi adanya kebocoran untuk mencari di mana sih sebenarnya indikasi kebocoran itu dan kemudian tim segera melakukan langkah-langkah dikasih waktu satu minggu ini apa saja yang harus diinvestigasi yang memungkinkan terjadinya indikasi kebocoran. Kasus kebocoran soal dan jawaban pada pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional 2018 mengemuka setelah banyak keluhan dari para pelajar peserta ujian. Selain itu, Forum Aksi Guru Indonesia pun menemukan fakta berdedarnya kebocoran soal USBN dalam sebuah grup media sosial yang mengatasamakan grup peserta USBN Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV